Bulan Februari, bulan penuh cinta. Di bulan ini, warna pink, merah, dan bentuk lambang cinta jadi ada di mana-mana. Tapi, ngomong-ngomong soal lambang cinta, banyak yang bilang itu ngegambarin jantung. Ya, jantung, bukan hati. Tapi, kenapa itu jadi simbol buat cinta? Kenapa nggak otak aja? Kenapa nggak bintang? Kenapa nggak yang lain? Kenapa, kenapa, dan kenapa? Nyatanya, bentuk hati yang sebenarnya jantung udah ada sebelum abad ke-13 dan banyak muncul di ilustrasi karya sastra zaman dulu. Meski nggak banyak yang tahu awal mulanya, yang jelas lambang ini punya makna kasih sayang yang kemudian rame digunakan pasangan kasmaran di abad pertengahan. Tapi, kalau mundur lebih jauh dari itu, ternyata simbol cinta muncul justru dari tanaman. Tepatnya, dari sebuah biji bunga yang namanya susah disebut ini yang fungsinya kayak pil KB jaman sekarang. Hmm, tapi kalau masih belum puas, nyatanya banyak teori lain yang bilang simbol ini adalah dari dua kepala angsa yang saling bertautan atau yang paling populer, dua jantung yang, hmm, saling bersandingan. Nyatanya, dari dulu, kita emang hobi ngaitin konsep abstrak sama gambar yang gampang dicernak. Contohnya bisa banyak dilihat di jalan, di depan pintu toilet, atau bahkan di laptop dan handphone yang lagi kita gunakan sekarang. Pendeknya, simbol-simbol jadi cara manusia nyederhanain makna yang dianggap penting dalam kehidupan. Dan, tentu saja, cinta adalah salah satunya. Kata pepatah, katakan cinta dengan bunga. Tapi kalau bisa, cari juga yang bentuknya, lambang cinta juga. Dan, seperti biasa, terima kasih. Terima kasih telah menonton!